Halo guys, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya dibuat bingung oleh salah satu mangga yang namanya mangga alpukat. Apakah ini mangga berasa alpukat atau alpukat berasa mangga? Coba kita cari faktanya. Kita coba cari mangga alpukat. Kita tunggu. Ternyata sangat lama internetnya. Oke, nah ini dia. Kalau dari tampilan google sih, mangga alpukat ini sangat viral ya. Viral, bimekos mangga alpukat pasuruan. Sensasi menikmati mangga alpukat. Sebenarnya kayak apa sih? Mangga alpukat ini jadi menambah penasaran. Kalau dari tampilan di google sih kayak semacam alpukat yang isinya mangga ya. Ini malah kayak es krim. Kita coba cari tau ya. Saya coba beli di supermarket dulu. Nah, ini dia. Mata alpukat yang saya maksud. Nah, ribentuknya sih macam angga biasa. Dengan warna hijau, kekuning-kuningan yang menandakan surah mata. Yang membedakannya adalah cara mengepasnya. Untuk cara mengepasnya, mangga ini gak perlu dikepas. Hanya dengan cara dipotong di sisi-sisinya. Macam berikut ini. Kita potong sisi di ujung kiri ini. Diputar melingkar. Dipotong secara melingkar. Hingga menyentuh peloknya atau bagian isi dari dalamnya. Kemudian sisi lainnya juga kita potong. Ini untuk memudahkan kita nanti mengambil serat dagingnya. Nah, macam sepertinya potongnya ya. Gak usah terburu-buru. Pelan tapi pasti. Awas kanan cari. Nah, setelah terpotong seperti ini. Tinggal kita buka. Seperti kita membuka alpukat. Kalau alpukat kan tinggal dikarik. Ini sedikit diputar. Diputar dengan terlalu keras. Nah, ini dia. Mangga alpukat. Untuk kandungan airnya banyak juga ya. Itu dipirin sampai netes-netes. Nah, untuk wananya sih. Uh, kuning, gelap. Uh, itu lihat pada akhirnya. Wuh, seger ya. Nah, itu dagingnya cukup lebal dan cukup menggiurkan ya. Kita nanti coba cari tahu. Ini mangga rasa alpukat atau nabukat rasa mangga. Nah, kemudian kita bersihkan daging di bagian pelok atau biji dari mangganya. Di sisi ini seperti yang ditampilkan dalam video. Wah, kayaknya enak banget ya. Uh, warnanya kuning, berair. Wah, kayaknya sedap gitu loh. Wah, kita potong-potong ini. Seperti ini pelan-pelan. Awas kena tangan. Mahal nanti kalau harus berobat. Wah, enak banget ini. Uh, nah kita masukkan ke dalam buahnya itu. Wah, uh, enggak sabar untuk nyobah nyicipin rasanya mangga ini. Nah, ini dia mangga alpukat. Nah, kemudian ini dia mangga yang setelah kita proses dibuka tanpa ada pelopasan kulit sama sekali. Wah, ini sangat efisien ini. Nah, selanjutnya kita coba rasakan mangga ini. Nah, kita ambil bagai tangan kanan ya. Letakkan ke tangan kiri. Kita ambil sendok untuk mengorek-orek mangganya. Nah, inilah cara makan dari mangga alpukat. Mirip alpukat ya. Wah, kita coek-coek ini manggganya. Nah, kita ambil manggganya dengan sendok. Nah, ini dia. Kita coba ya. Kayak apa sih rasanya? Hmm, ternyata rasanya. Hmm, coba lagi. Rasanya sih macam mangga. Ini tidak berasa tukat sama sekali. Nah, dari sini kita tahu jawabannya. Mangga ini itu ya mangga rasanya kayak mangga. Cuma cara makan kupasnya itu kayak peluka. Wah, sedap. Terima kasih, guys. Nah, guys. Terima kasih sudah menonton pada video kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Terus kunjungi channel kesayangan Anda hanya di Nortan Teogirawan channel. Terima kasih. Kita ketemu di lain waktu. Dadah. Dadah. Dadah.